Berikut ini cara untuk yang namanya menjembunyikan atau privasi foto di iPhone dan menguncinya. Jadi kalau kalian ada punya koleksi foto seperti ini, itu bisa disembunyikan. Caranya berikut ini. Pertama buka dulu yang namanya settingan dari iPhone masing-masing atau pengaturan bawaannya yang seperti ini. Ini sudah di iOS 16, jadi kalau kalian yang memperhatikan video ini pastikan iOSnya sudah 16. Kemudian untuk pengaturnya lanjutan, kalian cari menu yang namanya foto yang ini atau gallery. Yang ini ada foto. Dan kalian lihat di sini, pastikan untuk album tersembunyi kita tampilkan dulu di sini. Dan untuk menggunakan Face ID ini, kalian aktifkan karena kita ingin menguncinya juga. Nah yang ini, aktifkan. Pastikan Face ID-nya juga aktif karena untuk menggunakan tersebut kita mengunci pakai Face ID. Nah sekarang kalian lihat menunya itu ada di bagian album ini. Buka album. Nah lihat di bawah. Kalian lihat di sini ada tersembunyi dengan ikon logo gembok. Berarti sudah tersembunyi. Berarti sudah terkunci. Jadi kalau kalian ingin menjembunyikan suatu foto ataupun video, buka saja di galeri kalian. Pilih salah satu. Misalnya yang ini. Nah pilih ikon tiga titik yang ada di sedekan atas. Pilih sembunyikan. Atau kalau ada beberapa foto, kalian pilih di sini. Nah pilih saja. Kemudian pilih akun tiga titik. Nah di situ kan ada opsi sembunyikan. Itu menjembunyikan secara massal. Nah setelah disembunyikan. Kalian bisa lihat di sini. Di album. Nah di sini terletaknya tersembunyi. Pakai Face ID kalian. Nanti akan terlihat. Terus untuk lebih privasi lagi. Kalian bisa buka pengaturan yang tampilkan album tersembunyi ini dimatikan saja. Nah terus di sini dia akan hilang. Nah bisa kalian lihat cuma ada yang baru dihapus ini. Jadi seperti itu. Untuk melihatnya lagi aktifkan bagian tampilkan album tersembunyi. Dan di sini sudah bisa dilihat tersembunyi. Pakai Face ID. Itu saja semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.